Semenjak membintangi sinetron Ikatan Cinta, nama Amanda Manopo seolah tak lepas dari sorotan. Berkat kepiaiwan akting yang berperan sebagai Andin, Amanda Manopo semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, dipasangkan sebagai al-stri dari Arya Saloka yang berperan sebagai Aldebaran, membuat nama suami putri anak itu pun kian melejit. Di tengah puncak karirnya, Amanda Manopo justru memilih untuk hengkang dari sinetron yang membesarkan namanya tersebut. Meski sudah tidak memintangi ikatan cinta, namun sampai saat ini nama Amanda Manopo masih menjadi sorotan. Berparas cantik, siapa sangka Amanda Manopo ternyata jarang melakukan ini. Lantas, kebiasaan apa yang jarang dilakukan Amanda Manopo? Lawan main Arya Saloka itu ternyata jarang mandi. Pengakuan tersebut langsung disampaikan Amanda Manopo. Mendengar hal itu membuat komika Marcel Widianto tak percaya jika Amanda Manopo jarang mandi. Bukankan pasukan, pasalnya pemenan Andi itu kerap kali tanpa cantik. Hal itu diungkap Amanda Manopo saat menjadi pindah tamu di acara House of Mama Gigi. Kepada Raffi Ahmad dan Akita Slavina, Amanda Manopo mengaku memang punya kebiasaan jarang mandi. Raffi Ahmad pun menanyakan kecantikan Amanda Manopo tanpa make up yang natural. Gini-gini ini bener-bener gak make up nih? Udah mandi belum? Tanya Raffi Ahmad. Amanda Manopo pun menjawab jika dirinya belum mandi. Belum sama sekali, jawab Amanda Manopo. Sontak jawaban Amanda Manopo itu membuat Marcel Widianto terkejut. Marcel Widianto yang siap bagaimana mungkin Amanda Manopo tak mandi tapi tetap cantik. Kayak begini belum mandi, tanya Marcel. Yah, memang seperti itu. Memang kenyataannya Amanda Manopo jarang mandi. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga menyatakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Hubungan asmara seribu mas kerap menarik rasa penasaran publik. Bahkan ketika sudah putus, hal itu pula yang terjadi ketika diri siaputra dan Hilda Fitriah. Kiriman terbaru Hilda Fitriah yang tetap akur dengan diri siaputra setelah beberapa tahun putus membuat sejumlah repisen salut. Keduanya kini berteman dengan akrat, seperti yang terlihat pada beberapa ponsel di perayaan ulang tahun Hilda Fitriah beberapa waktu yang lalu. Penasaran dengan potret di siaputra dan Hilda Fitriah yang tetap akur dan kini berteman? Berikut informasi selengkapnya. Hilda Fitriah membagikan momen perayaan ulang tahunnya dengan sejumlah teman melalui Instagram. Kesakitannya berhasil mengundang banyak pujian. Selain itu, kiriman perempuan berusia 28 tahun ini juga menjadi sorotan karena poso kedekatannya dengan Bily siaputra. Bily siaputra dan Hilda Fitriah dikabarkan menjalin hubungan asmara sejak tahun 2017. Potret kemerhaan mereka pada saat itu kerap menjadi sorotan. Mereka juga sempat liburan bareng ke Jepang. Apalagi Bily setia menampingi sang kekasih saat menghadapi perseteruan dengan Chris Hatta pada 2019 yang lalu. Sayangnya hubungan asmara Bily dan Hilda handas. Tidak ada restu dari orang tua yang dilakukan Bily disebut-sebut sebagai alasan mereka putus. Mengenai hal tersebut, Hilda Fitriah juga sempat buka suara dan menyebut bahwa sikap orang tua yang menginginkan hal terbaik untuk anak-anak hal yang wajar. Meski sudah putus, Bily siaputra dan Hilda Fitriah diketahui tetap akur. Mereka tetap bisa menjalin silaturahnya dengan baik. Bahkan saat ayah Hilda Fitriah berpulang pada 2021 lalu, Bily siaputra berudah hadir menemani sang mantan kekasih. Dia juga tak segan memberikan penukan hangat kepada Hilda Fitriah. Setelah beberapa tahun putus, Bily siaputra dan Hilda Fitriah kini berteman. Sebelumnya, Bily siaputra juga sudah move on dan sempat menjalin hubungan asmara dengan aktris Amanda Manopo. Sementara itu, kedekatan Hilda Fitriah dan Kiki Rizki sempat menunjukkan rumor terjalin hubungan spesial di antara keduanya. Putrat masalahnya dengan Kiki juga kerap diunggah oleh Hilda Fitriah. Setelah putus, Bily dan Hilda sempat berada di program yang sama. Mereka tertiba dalam sebuah sitkom berjudul, Semua Cinta Butuh Duit. Selain itu, mereka juga membuat content battle untuk kanal Youtube Bily siaputra. Tidak semua pasangan kekasih yang putus bisa akur dengan mantan. Oleh karena itu, wajar jika hubungan Bily dan Hilda yang tetap baik, hingga sekarang dipuji netizen. Komentar benar-benar positif mengenai pertamaran mereka pun banyak ditemukan di kirimannya Instagram terbaru Hilda Fitriah. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga menyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Amanda Manopo dan Anya Geraldine ketahuan kenakan jaket yang sama seharga Rp29 juta. Amanda Manopo dan Anya Geraldine tak lepas dari perbincangan publik. Kedua arti tersebut tengah naik down setelah membintangi beberapa film horror. Amanda Manopo tengah membintangi film Indigo sedangkan Anya telah berhasil membintangi film Zepiridol. Meskipun tak pernah saling bertemu, Amanda dan Anya tengah jadi pusat perhatian. Pasalnya wanita yang sama-sama modis tersebut melihat kenakan jaket yang sama saat liburan ke luar negeri. Jaket dari brand Pranada jadi pilihan keduanya untuk melengkapi penampilan kece mereka ketika liburan. Jaket model crop dengan nama Raylan Shubhut dan jaket sesama terkenalkan Amanda dan Anya. Amanda Manopo tampak mengenakan jaket hitam yang tersebut saat liburan ke Turki. Begitu juga dengan Anya Geraldine saat liburan ke Amerika Serikat. Keduanya bahkan patukan jaket mewah tersebut dengan outfit serba hitam. Hanya saja Amanda Manopo melengkapi penampilannya dengan kaca mata hitam. Terlebih ia kenakan sepatu hitam yang memiliki hak sehingga dapat menonjang tinggi badan wanita 23 tahun tersebut. Dengan Anya Geraldine, kenakan topi berwarna hitam dan melengkapi penampilannya dengan menggunakan sepatu berwarna putih. Untuk bagian celana Anya memiliki gloss pen, sedangkan Amanda kenakan setelan baju dan celana yang tetap, sehingga membentuk rukuk tubuhnya. Di sisi lain, jaket yang dikenakan keduanya bukan jaket murah, melainkan memiliki kualitas dan harga yang fantastis. Pasangnya jaket Prada itu dibanggung dengan harga Rp29.565.000. Harga yang fakta tersebut kini menjadi bahan obrolan setelah keduanya terlihat kenakan outfit yang sama saat liburan ke luar negeri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!